oke sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki genset Oke ini mesinnya empat pak ya pakai oli mesin 3000 Watt 3.000 Watt ya tulisannya 3.000 Watt tapi paling cuman di 1800 Watt ini dan kerusakan ini tidak mau hidup ya berarti biasanya kalau lama tak dihidupkan itu rusaknya bagian kabelator dulu yang kita cek ya yang pertama apakah di sini nih bisa keluar minyaknya atau bahan-bahannya keluar atau tidak oke berarti kalau tidak keluar ya sahabat-sahabat berarti di sini yang jadi masalah ini jadi masalah ya oke akan coba udah oke nah beti kesalahan di sini sahabat-sahabat ya ini di dalamnya kotor nih ya waduh mumpet apakah bisa diperbaiki ini sahabat-sahabat saya juga tidak tahu ini soalnya parah sekali kayaknya ini kalau seperti ini dia jatuh ke bawah nah dibalik seperti ini dia nih harusnya gini ya kalau diginikan ya turun tapi ternyata tidak turun seperti itu berarti ini parah sekali manjatnya ya sahabat-sahabat ini manjatnya parah sekali saya tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki bisa ya kalau di redam mungkin ke cairan-cairan yang berarti ini ada plastik yang meleleh karena terlalu lama dan dia masuk ke karburator ini sehingga macet gerakan ini dan tidak mungkin bisa hidup mesin ya kalau seperti ini nih nih ya seharusnya diginikan jatuh dia nih nah dia tidak bergerak ke bawah seharusnya turun ke bawah gitu kan dia normal karena ini ini ada tutup-tutupnya ini seperti melengket gitu nah seperti melengket dia tuh tidak bisa turun kesana nyangkat dan kemungkinan ini penyebabnya adalah tangki ini ya yang terjadi di apa namanya bahan bakar di dalamnya ada cairan-cairan yang membukung nih saya pegang itu kayak ada lem gitu nah ini lem ini seperti plastik yang meleleh ya dan dia mengotori ini berarti ini harus kita merisikkan juga tangki ini karena terlalu lama tidak dipergunakan ini genset saya ya hampir enam bulan lebih ya bisa sampai satu tahun nah ini tidak bisa kalau kita tidak bisa membuang ini dengan apa ya dengan thinner ya bisa bensin aja sudah melekat seperti ini ya dan apa membersihkan kebulator yang kemasukan ini oke saya akan cari nanti cairannya dikeringkan dulu mungkin nih dikeringkan dulu habis itu dikasih thinner atau apapun dalam tangki nya harus kita bersihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sendiri di rebus ya setelah di rebus kita bersihkan Intelliester kemudian lagi dia panas kita masukkan ke dalam air langsung supaya kerak-keraknya terlepas kalau kerak sih pakai bensin bisa ya, tapi kemarin tidak bisa lepas karena bukan kerak ya aspal rupanya karena bahan bakar yang bertahun-tahun tidak dipergunakan dia berubah menjadi aspal kembali jadi aspal tidak bisa dibersihkan dengan bensin, terpaksa harus pakai miak goreng, jadi digoreng tangki juga digoreng karburaturnya semua karburaturnya dibongkar dan digoreng juga karena di dalam lubang-lubangnya ini laris semuanya tertutup oleh karet-karet yang mencair gitu ya pokoknya aspal lah kita bereskan dulu karburaturnya saat ini lubang-lubangnya kita tusuk-tusuk karena siapa tahu ada yang masih menutupi lubang-lubang kecil di karburator ini dan masuk lubang ini ini juga sudah semua lopang di dalam sini ada ini ada lopang lagi ya satu lagi ini ini dia lubang angin ini sudah beres ya kemarin ditembak pakai kompresor juga tidak mau copot dia karena bentuknya seperti karet nah ini lopang angin untuk angin keluar masuk untuk pernafasan karburator mencampur udara dengan bahan bakar disini untuk klubnya ya oke bagus sudah nanti akan kita tembak pakai kompresor kalau sudah yakin dari semua udah ininya udah oke kita aduk-aduk lagi kalau ini enggak masalah ini ya kalau ini gampang aduk-aduk ini kan ini cairan piyak tanah piyak tanah lebih mahal daripada jen-jen tapi pembersihannya lebih lebih tajam ya sahabat-sahabat nah ini karburator ya tutup pinta karburator pemasukan bensin bahan bakarnya ke karburator ke dalam nah ini saringan pencampur antara udara dengan bahan bakar yang disemprotkan oleh piston ya disemprotkan oleh piston yang menyedot udara sehingga dari sini menyembur bahan bakar dan bercampur dengan udara oksigen lalu bisa membakar bagian dari ruang pembakaran mesin nah ini hampir tertutup semua nih sahabat parah ini kita gosok-gosok ini aja ini penuh harus digoreng lagi ini baut-bautnya melekat semua ini sahabat-sahabat ya kita stop dulu jadi bisa ngasih bautnya disini karena baut-bautnya juga kayak kena aspa gitu oke kita goreng lagi ini baut-bautnya masih banyak yang kena itu limbah aspa dan kalau bisa langsung kita besar kita tinggal masang tangki saya harus bikin sini dong sahabat saya akan melanjutkan untuk membuat waktu dari karburator selamat menikmati oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke karena gasnya menggunakan APR automatic voltage regulator ya jadi normal voltasi terima kasih abad-abad mingguan berbagi kita hari ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus gue Haji Banjar Uka Haji Banjar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati